Emiliano Sala dipastikan meninggal dunia. Pihak berwenang yang kami selalu mengangkat jenazah dari bangkai pesawat, memastikan jenazah tersebut adalah Emiliano Sala. Pesawat tipe Malibu yang mengangkut Sala, menghilang di Selat Inggris pada 21 Januari lalu. Setelah pencarian resmi yang dilakukan selama 3 hari tak membuahkan hasil, pihak keluarga berinisiatif melakukan pencarian sendiri dengan didukung penggalangan dana. Pencarian tersebut membuahkan hasil pada saat menemukan bangkai pesawat beserta jenazah pada Rabu lalu. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Michael Zord, mengakui para pemain muda Inggris kini punya kualitas lebih dibanding pemain muda Jerman. Zord merujuk pada performa moncer Jadon Sancho yang ia datangkan dari Manchester City dalam usia 17 tahun. Januari lalu, klub besar lain pun mulai tertarik dengan pasar Inggris. Bayern Munich melayangkan tawaran sebesar 40 juta euro kepada Colum Hudson-Odoi. RB Leipzig pun berhasil meminjam Emil Smith-Rowe dari Arsenal. Presiden UEFA Alexander Severin Berujar para pelatih top Eropa tidak bisa memprotes lagi. Severin mengungkap hanya 5 tim peserta 16 besar Liga Champions yang mengirim pelatihnya, yakni PSG, Lyon, Roma, Juventus, dan Porto. Severin juga menyebut pengabayan ini amat tidak menghormati kinerja komite wasit UEFA. Severin pun tak akan menggubris jika ada pelatih top yang komplain tentang PER. Unai Emery yakin masalah terbesar Arsenal berada dalam pikiran para pemain. Arsenal kalah 4 kali dan imbang 2 kali dalam 6 laga tandang terakhir hingga terperosok ke peringkat 6. Emery merasa para pemainnya tak punya mentalitas pemenang dan menyebut mereka akan tampil baik jika beranggapan bahwa suatu pertandingan akan berjalan sulit. Berne Leno dan kawan-kawan akan menjamu juru kunci Huddersfield pada pekan ini. Tottenham dan Arsenal sedang memantau situasi back Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter. Pemain berusia 25 tahun tersebut dianggap sebagai salah satu back terbaik Bundesliga dan telah mengecap 23 penampilan bersama timnas Jerman. Tottenham butuh penyegaran di lini belakang. Sementara dua back tengah Arsenal telah berkepala tiga. Kedua tim akan mencari back tengah baru musim panas mendatang. Ginter bisa jadi pilihan alternatif mengingat ia juga sudah teruji di Liga Champions bersama Dortmund. Liverpool mendapat tenaga tambahan jelang pekan-pekan sulit dengan kembalinya tren Alexander-Arnold, Jordan Henderson, dan Giorginio Wijnaldum. Henderson dan Wijnaldum absen saat the Reds ditahan imbang West Ham pekan lalu. Sementara Alexander-Arnold sudah menepi tiga laga beruntut. Mereka akan menyegarkan squad Liverpool yang akan menjamu Bournemouth pekan ini dan menghadapi Bayern Munich di Liga Champions. Bernardo Silva Yakin kudeta yang dilakukan Manchester City terhadap Liverpool tengah pekan ini sanggup memberikan keunggulan mental bagi rekan-rekannya. Belakangan memang muncul kabar para pemain Liverpool gugup menjadi pemuncak kelasmen setelah 29 tahun tak pernah juara Liga. Silva menyebut pada awalnya rekan-rekannya berpikir trofi sudah melayang ke Anfield setelah mereka unggul tujuh poin. Namun lantaran The Reds beberapa kali terpeleset, City pun menyamai poin mereka dan unggul dalam selisih gol tengah pekan ini. Derby London Utara dipastikan digelar di Wembley setelah Tottenham mengkonfirmasi stadion baru mereka belum siap digunakan. Management Sports sebenarnya telah menjual tiket di stadion baru tersebut sejak awal musim. Pengembalian dana pun telah dilakukan di situs resmi klub. Pihak kontraktor kini sedang menyelesaikan aspek keamanan di stadion baru berkapasitas 62 ribu penonton tersebut. Mereka kini tinggal melengkapi sistem deteksi api dan sistem alarm guna mendapat lampu hijau untuk membuka stadion. Mohamed Salah akan diistirahatkan dari timnas Mesir pada pekan Internasional Maret mendatang. Federasi Sepak Bola Mesir, Eva, menyatakan Salah tak akan dipanggil dalam dua laga melawan Niger dan Nigeria. Keputusan ini bisa membuat Liverpool tak khawatir. Oktober lalu, Salah kembali ke Liverpool setelah membela negaranya dalam keadaan mengalami cedera otot. Salah saat ini sedang dalam misi mempertahankan gelar top scorer Premier League dengan mencetak 16 gol. Marcos Llorente dipastikan menepi selama satu bulan setelah mengalami cedera otot adduktor di laga El Clasico Rabu lalu. Llorente mulai menapakan kaki di starting line-up Real Madrid sejak dipromosikan Santiago Solari sejak beberapa bulan belakangan. Ia pada awalnya dipasang untuk menjadi serep Casemiro yang berulang kali dihantam cedera. Llorente yang sedianya akan dipinjamkan ke Alaves pada Januari lalu, akhirnya dipertahankan di Madrid menyusul performa konsisten yang diperlihatkannya. Carlos Queros dikonfirmasi akan menjadi pelatih timnas Colombia mengantikan Jose Packerman. Queros berujar akan menunjuk pelatih lokal menjadi asistennya untuk menangani skuad Colombia yang berisi bintang-bintang seperti Hems Rodriguez dan Radamel Falco. Ex-asisten Sir Alex Ferguson tersebut mendapat tugas untuk mengawal Colombia hingga Piala Dunia 2022. Pekerjaan terakhir Queros ialah saat menangani timnas Iran dalam kurun 2011 hingga 2019. Amerikan menyatakan para pemain Juventus menyadari keinginan supporter untuk segera merengkuh trofi Liga Champions. Juve selalu menjadi favorit di setiap musim, tapi selalu mentok termasuk menjadi finalis pada musim 2014-2015 dan 2016-2017. Mereka kini kedatangan pemenang lima titel Liga Champions dalam diri Cristiano Ronaldo. Chan pun mengungkapkan tak sabar menghadapi Atletico Madrid di 16 besar pekat depan untuk melanjutkan perjalanan mengejar trofi. Mehdi Benatia mendapat kritik lantaran lebih memilih hijrah ke Qatar daripada menerima tawaran Manchester United pada bursa Januari lalu. Back berusia 31 tahun tersebut memilih hengkang ke Alduhel dan telah menjalani debut pada Kamis lalu saat menghadapi Algarava. Belakangan, Benatia mengungkap alasan agama sebagai penyebab kepergiannya ke Timur Tengah. Ia merasa perlu untuk mendidik anaknya di negara dengan suasana Islam yang kental. Suto Sport mengabarkan Suso dipersilakan meninggalkan AC Milan pada akhir musim nanti. Winger asal Spanyol tersebut memang menjadi sosok tak tersentuh dalam sekuat musim ini. Tapi manajemen Rossoneri mau melepasnya di bursa transfer mendatang hanya dengan satu syarat, yakni tawaran sesuai bandrol. Suso saat ini punya klausur pelepasan sebesar 40 juta euro setara 634,2 miliar rupiah. Musim ini tampil dalam 28 laga dan berkontribusi mencetak 6 gol dan 8 asis. Isco mengindikasikan rasa frustasinya setelah berbulan-bulan dicadangkan Santiago Solari. Gelandang berusia 26 tahun tersebut tak pernah menjadi starter di La Liga sejak pemercatan Jun Lopetegui dan sejak saat itu didemosi ke bangku cadangan oleh Solari. Di akun Twitternya, Isco mencuit tak mendapat kesempatan sama banyak dengan rekan setimnya saat mengomentari pendapat ex-pemain Real Madrid Ruben de la Red tentang kondisi terkini sekuat Madrid. Seperti dilansir gol, Bayern Munich akan memboyong wonderkid Hamburg yang V8R. Striker berusia 19 tahun tersebut dipersilahkan menentukan sendiri kapan akan bergabung ke Allianz Arena. Entah akhir musim ini atau akhir musim depan. Arp dilaporkan akan mendapat kontrak 4 tahun dengan Hamburg menerima 2,5 juta euro atau setara 39,6 miliar rupiah sebagai kompensasi. Saat Hamburg terdegradasi dari Bundesliga musim lalu, Arp mencatat 18 penampilan dan mencetak 2 gol. Alexander Cavri terpilih menjadi Presiden UEFA kembali untuk periode 2019-2023. Ia mutlak dipilih oleh 55 delegasi negara anggota UEFA pada Kongres Tahunan di Roma. Di Kongres tersebut, ia menjadi satu-satunya kandidat untuk menempati posisi tertinggi Konfederasi Sepak Bola Eropa tersebut. Janjinya, dalam 4 tahun ke depan antara lain meliputi perbaikan kompetisi elit sepak bola Eropa serta penegakan aturan financial fair play yang tak akan pandang bulu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!